Puluhan sepeda motor diduga hasil curian diamankan dari sebuah rumah kosong di kawasan Panularan, Sulu, Jawa Tengah. Penemuan puluhan sepeda motor ini berawal setelah polisi mengamankan seorang pria dan menemukan puluhan STNK motor. Satu persatu sepeda motor berbagai merk diangkut polisi dengan menggunakan truk. 47 sepeda motor ini diamankan dan disita polisi dari sebuah rumah kosong di Kelurahan Panularan, Lawean, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamisiang. Polisi masih mendalami apakah seluruh motor ini merupakan hasil kejahatan atau bukan. 47 motor disita setelah polisi mengamankan seorang pria berinisial G. Saat penggeledahan di rumah G, polisi menemukan puluhan STNK dalam sebuah tas. Hasil penyelidikan kita di lapangan pada saat melaksanakan penyelidikan terkait dengan kasus menonjol yang kita lakukan dalam tiga hari ini. Salah satu orang yang diturigai pada saat dilakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan, ditemukan beberapa lembar, puluhan lembar dokumen STNK yang dimasukkan dalam sebuah tas. Saat ini G masih berstatus sebagai terperiksa. Polisi terus mendalami keterangan G namun keterangannya masih berubah-ubah dan belum bisa menjelaskan asal puluhan motor yang disimpannya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, melaporkan.